Intro Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia menilai Rituan Kamil lebih ideal kembali bertarung di Plikada Jawa Barat dibandingkan di Jakarta Menurut Ahmad Doli Kurnia, ada sejumlah pertimbangan yang dilihat partai Golkar hingga menilai Jawa Barat lebih baik bagi Rituan Kamil Kalau Golkar, Golkar itu sampai saat ini kami menganggap bahwa Rituan Kamil itu lebih baik di Jawa Barat, tegas Ahmad Doli Kurnia Hal itu juga didukung dengan berbagai pertimbangan, 5 tahun kemimpinan Rituan Kamil sebelumnya dimilai masih perlu dilanjutkan di Jawa Barat Karena apa? Karena pertama belial sudah teruji, masyarakat Jabar itu menganggap bahwa 5 tahun pertama kemarin itu cukup sukses kata Ahmad Doli Kurnia Ada beberapa program pula yang masih harus dilanjutkan oleh Rituan Kamil di periode pertamanya memimpin Jawa Barat Sehingga saat disurvei sosok Rituan Kamil masih yang paling tinggi Karena masyarakat Jabar masih mengharapkan suami Atalia Pranaknya itu di Jawa Barat Doli menyebut peta persaingan Pilkada Jakarta saat ini masih belum jelas Bahkan nama Rituan Kamil disurvei justru menempat di urutan ketiga Ketimbang misalnya di Jakarta kita sama sekali belum tahu petanya gimana Yang nggak maju belum tahu siapa ujar Ketua Komisi 2 DPR RI ini Berarti begitu Doli mengaku masih perlu ada diskusi antara parpol di Koalisi Indonesia Maju Yang sebelumnya sempat berkoalisi pada Pilkres 2024 Partai-partai tersebut diantaranya adalah Partai Gerindra, Demokrat, Pan, dan Partai Golkar sendiri Golkar bagian dari Kim yang dalam menghadapi Pilkada ini pasti ada pembicaraan-pembicaraan di antara pimpinan Koalisi Indonesia Maju kata Doli Menempatkan Rituan Kamil di Jakarta bisa saja sebuah jebakan Batman Pertaruhannya terbilang tinggi Karena itu Jabar masih jadi pilihan utama